Terkini kasus Subang, pembunuh Tuti dan Amalia sudah di tangan polisi, segera jadi tersangka. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Setengah tahun lebih kasus Subang, polisi menyatakan kalau dalam perampasan nyawa ibu dan anak di Subang itu akan segera diumumkan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam. Tujuh bulan berlalu, kepolisian mengaku telah mengantongi dalam pembunuhan atau pelaku kasus Subang tersebut. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Suntana menyebut proses penyelidikan sudah mengarah kepada tersangka. Dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, dalam waktu dekat kata Suntana, pihaknya akan menetapkan dalam pembunuhan tersebut. Sebagai pesan tanggal, secara penyelesaikan juga penghiasi juga mengubuhi kepentingan untuk menukar kasus penyelidikan. Pasalnya, kasus penyelidikan sudah juga diusaha untuk melakukan penyelesaian dengan pembunuhan tersebut. Tentu, tidak akan tergajung sehingga dalam kasus penyelesaian yang menurutnya. Terima kasih. Terima kasih.